Seperti kata pepatah, tidak ada tempat pertama dalam sastra dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Seni bela diri pasti bisa dibandingkan. Selama dua orang bertarung sekali, akan selalu ada pemenang dan pecundang. Semua orang suka bertarung pada satu, dua, tiga, jadi tentu saja, ada orang-orang sibuk yang memeringkat kincuan dan canglan. Keduanya bisa dianggap sebagai jenius muda. Mereka berdua sangat muda dan sangat luar biasa. Bahkan jika tuan muda canglan saat ini adalah seorang banci, tuan muda canglan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah harta tertinggi. Begitu harta tertinggi berubah, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Kincuan tidak tahu seberapa kuat canglan sekarang. Apakah kincuan tahu bahwa dia telah memperoleh harta karun tertinggi dengan atribut feminin? Yang feminin umumnya lebih berbahaya. Selain itu, kincuan dan canglan sepertinya bukan musuh lagi. Bahkan hubungan saat ini bisa dikatakan sangat baik. Hanya saja canglan menyebut dirinya adik perempuan, yang membuat kincuan sedikit tidak nyaman. Tapi kincuan tiba-tiba memikirkan masalah. Canglan itu tampan sejak awal. Mungkinkah dia adalah seorang wanita sejak awal? Pertanyaan ini mengejutkan kincuan. Tidak masalah apakah dia seorang wanita atau bukan. Yang penting adalah dia pasti seorang pria di mata kincuan. Dan dia sekarang. Lupakan, dia hanya seorang teman. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Setelah mengetahui hal ini, kincuan santai. Tidak peduli seperti apa penampilan orang lain. Dunia begitu besar. Mungkin ini bukan hal yang buruk bagi canglan. Di permukaan, masalah di Nine Heavens Land ini sudah berakhir. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga sekarang memiliki reputasi yang hebat. Keluarga Wenren menghilang. Sekte Pedang Sembilan Surga menghilang. Adapun pavilion pedang dan sekolah pedang saat ini, karena mereka tidak dapat bertahan seperti itu, mereka bukan lagi sekte Pedang Sembilan Surga, dan kekuatan mereka telah hilang. Terlalu sulit untuk memikirkannya. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga sekarang harus menemukan lokasi baru. Itu tidak bisa dikatakan sebagai pendirian sebuah sekte, tapi itu sudah dekat. Di masa depan, ini akan menjadi markas Kuil Dewa Perang. Di masa depan, banyak pewaris Dewa Perang akan berkumpul di sini. Tidak banyak orang dalam garis keturunan Dewa Perang, tetapi ada beberapa. Vin Celestial juga dari garis keturunan yang sama. Itu sangat berantakan dan rumit. Singkatnya, setiap orang memiliki cara bertahan hidup dan misi mereka sendiri. Ini termasuk diri mereka sendiri dan kelompok tempat mereka berada. Ini adalah misi, perjuangan, upaya, dan misi. Saat ini, Kincuan adalah yang paling santai. Tidak banyak. Dia, yang sudah berada di alam nirvana, tidak segera melanjutkan kultivasi, karena yang terbaik baginya adalah bersantai, menenangkan diri, dan menstabilkan dirinya. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Sekarang setelah wanita itu membalas dendam, dia sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia ingin memberikan posisi Temple Lord kepada Kincuan. Tapi Kincuan menolak. Dia tidak suka menjadi begitu sibuk. Melihat dia tidak sopan, wanita itu berhenti mengalah setelah beberapa kali. Namun, Kincuan harus menjadi wakil kepala balai. Kincuan setuju. Sekarang, dia juga memiliki kekuatan untuk melakukannya. Di masa lalu, kekuatannya memang terlalu banyak baginya untuk menjadi wakil kepala kuil dari kuil dewa perang. Namun, mereka memiliki hubungan yang baik, jadi dia tidak peduli apakah dia seorang Temple Master atau bukan. Selain itu, wanita itu adalah kepala balai, dan wanita itulah yang meminta Kincuan untuk melakukannya. Mereka mengagumi wanita itu, jadi mereka tidak keberatan. Dalam pertempuran sebenarnya, meskipun kekuatan Kincuan tidak terlalu kuat, kemampuan bertarung timnya terlalu kuat, dan dia membantu mereka melewati bahaya beberapa kali. Itu semua karena Kincuan. Jadi mereka secara bertahap menerima bahwa karena Kincuan, kemampuan mereka untuk bertahan hidup sangat meningkat. Dan sekarang, tak perlu dikatakan, kekuatan yang ditampilkan Kincuan terlalu menakutkan. Dapat dikatakan bahwa dia seorang diri menghancurkan keluarga Wenren. Itu adalah keluarga Wenren, raksasa yang bahkan lebih kuat dari sekte pedang surga ke-9, tapi dihancurkan oleh Kincuan sendirian. Ini menakutkan, dan Kincuan baru saja memasuki alam nirvana. Mengingat waktu, ketika dia mencapai alam nirvana, dia bahkan mungkin mematahkan belenggu dan menjadi keberadaan alam nirvana pertama di sembilan surga. Tidak banyak orang di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, tetapi status mereka telah meningkat. Jadi selama mereka berasal dari Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, bahkan yang paling lemah sekalipun, mereka akan menjadi yang terakhir. Banyak orang bahkan berpikir tentang cara bergabung dengan warga temple. Di permukaan, tampaknya tenang, tetapi Kincuan tahu bahwa di sini tidak damai. Bahkan bisa dikatakan bahwa arus bawah melonjak. Kincuan merasa mungkin sudah waktunya untuk menemukan Raja Kera. Dengan kekuatan wanita itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultifator alam nirvana di alam nirvana, dia masih bisa bertarung. Jadi Kincuan tidak terlalu khawatir. Tapi demi keamanan, formasi tidak boleh hilang, dan seekor binatang buas harus ditinggalkan, sehingga Kincuan dapat melihat situasinya. Di saat bahaya, Kincuan dapat langsung menggunakan bendera abadi lima elemen untuk kembali. Pasti ada tempat di kota suci. Setelah bersiap, Kincuan terbang menuju gunung suci. Kali ini, situasinya benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Kincuan merasa kali ini, dia bisa berbicara dengan baik. Sebelumnya, dia tidak sekuat pihak lain. Bahkan jika pihak lain memiliki niat, dia tidak akan mau mengikutinya. Lagipula, dia tidak bisa dipercaya tanpa kekuatan. Seorang ahli harus memiliki kualitas seorang ahli. Semakin kuat, semakin bertanggung jawab mereka. Mereka dapat dipercaya, berprinsip, dan sebagainya. Jika Kincuan bisa mengalahkan Raja Kera. Dalam hal ini, dia akan setengah jalan menuju kesuksesan. Ini sangat penting. Juga, Kincuan harus mengalahkan pihak lain karena dia tidak cukup kuat untuk menghalangi pihak lain. Kemudian, membawa keberadaan seperti itu bersamanya akan menjadi bahaya tersembunyi. Meski ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Jadi dia harus punya cara untuk mengalahkannya. Perjalanan itu tenang. Tidak ada ombak. Burung berwarna-warni itu sekarang berada di surga keempat alam Nirvana. Kekuatan yang dipancarkannya membuat sebagian besar binatang bersembunyi. Setelah mencapai Nirvana Rilem, kecepatan burung berwarna-warni itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Itu adalah kekeliruan. Perjalanan yang semula memakan waktu 10 hari kini hanya memakan waktu sekitar 3 hari. Pada pagi hari keempat, mereka tiba. Tempat yang familiar dan monyet yang familiar. Ini adalah rumah monyet. Ketika Kincuan muncul, dia secara alami menarik perhatian para monyet. Namun, kekuatan Kincuan berbeda sekarang. Binatang buas itu lebih peka terhadap informasi yang dia pancarkan. Jadi, kebanyakan dari mereka melarikan diri. Beberapa bahkan pergi mencari Raja Kera. Kincuan memiliki pengalaman sebelumnya, jadi dia tahu bahwa dia bisa menunggu di sini. Saat ini, beberapa monyet datang untuk berdemonstrasi. Lagi pula, mereka hanyalah binatang buas, jadi mereka tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang. Itu adalah monyet di puncak alam Nirvana. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Namun, ketika monyet yang begitu kuat melancarkan serangannya ke arah Kincuan, mata Kincuan membelalak. Satu gerakan. Itu dipukuli oleh Kincuan sampai menjerit dan lari. Kincuan tidak membunuhnya, tidak perlu. Lagi pula, bahkan jika jiwa Raja Kera adalah manusia, membunuh monyet di sini tidak sopan. Tidak lama kemudian, Raja Kera muncul. Sedikit terkejut melihat Kincuan. 2792. Raja Kera tidak menyangka Kincuan datang begitu cepat. Meskipun Kincuan mengatakan bahwa dia akan datang terakhir kali, dan Raja Kera tahu betul apa yang akan diwakili pihak lain-lain kali. Meski tidak ada penjelasan terakhir kali, semua orang tahu apa artinya. Kali ini, Raja Kera masih melihat perubahan pada Kincuan. Nirwana. Terakhir kali tidak dalam kondisi Nirvana, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi orang kuat di kondisi Nirvana. Nirwana dan keadaan sebelum Nirwana adalah dua dunia. Kesenjangannya bahkan tidak sedikit. Raja Kera perlu menemukan seseorang yang lebih kuat dan memahami dirinya sendiri. Dia bukan monster, tidak peduli berapa banyak orang, dia tidak dapat diterima kecuali dia menjadi monster orang lain. Tidak mungkin Raja Kera menjadi penjinak binatang buas orang lain. Karena dia tidak mengira dia monster di tulangnya. Dia tidak akan diterima ketika dia pergi sendirian. Jika ada manusia yang kuat untuk membantu merekomendasikan atau membawanya, maka dia dapat mengubah cara hidupnya dengan keberadaan khusus. Misalnya, dia bisa memakai pakaian seperti orang. Kincuan sebelumnya tidak cukup kuat, bahkan jika potensinya bagus, tetapi masih belum cukup, dia adalah monster dari alam kesempurnaan besar Nirwana. Rasanya tidak nyaman memikirkan dua kata monster beast. Dia sendiri. Untuk waktu yang lama, dia sebenarnya ingin hidup seperti manusia. Ini sulit. Sudah berapa lama sejak Kincuan menjadi Nirwana? Meskipun masih ada celah antara Nirwana First Stage dan Nirwana Zogchen, Nirwana sangat berarti. Karena Anda bisa mencapai Nirwana, itu menjelaskan banyak hal. Ku rasa kita bisa membicarakannya sekarang. Jika kau merasa masih belum berhasil, kita bisa membicarakannya. Kincuan terus terang. Raja Kera terkejut. Keyakinan Kincuan melebihi imajinasinya. Berdiskusi dengannya, dia adalah alam kesempurnaan besar Nirwana Rilem, dan Kincuan memiliki kekuatan yang sama dengan alam Nirwana. Meski keduanya berada di alam Nirwana, situasi normal adalah perbedaan di antara mereka. Raja Kera merasa bahwa Kincuan sedikit membencinya, dan ada celah yang tidak dapat dijembatani di antara keduanya. Kincuan memprovokasi atau membencinya. Jadi Raja Kera mengangguk, Oke, mari kita bahas. Kincuan tersenyum. Yang diinginkan Kincuan adalah hasil ini. Jika Raja Kera bersikeras untuk tidak bertarung, tidak baik baginya untuk datang kali ini. Bagaimanapun, Kincuan masih perlu menemukan kesempatan untuk menekan Raja Kera, dan dia harus menekannya agar dia dapat membawanya dengan aman. Karena Raja Kera bukanlah penjinak binatang buas, tegasnya tidak ada batasan. Oleh karena itu, dia harus ditekan dan menyerah dalam kekuatan, sehingga meskipun dia adalah seorang pengikut, mudah untuk memenuhi beberapa persyaratannya sendiri. Kalau tidak, kekuatannya tidak sebaik Raja Kera, akan sulit untuk menahannya. Kincuan tidak berani mengambilnya, lagi pula, itu terlalu berbahaya dan terlalu berisiko. Setelah kedua belah pihak siap, masuki pertempuran. Kincuan menggunakan Sentong Xianwei. Tidak mungkin, bagaimanapun juga, Raja Kera adalah kesempurnaan Agung Nirvana. Kincuan juga memanggil beberapa monsternya sendiri. Ini adalah operasi normal, pelatih monster adalah bagian dari kekuatan master, dan beberapa master monster hanya mengandalkan monster untuk bertarung. Munculnya beberapa binatang harta karun dan bayi naga sedikit mengejutkan Raja Kera. Dan kekuatannya juga telah banyak melemah. Pelemahan master domain agak kabur, jadi Raja Kera tidak tahu bahwa kekuatannya sebenarnya jauh lebih buruk daripada yang dia rasakan. Berbagai peningkatan di Kincuan. Kecenderungan umum dunia. Keterampilan tempur Kincuan yang kuat, serangan berikutnya setelah setiap serangan akan meningkatkan kerusakan sebesar 1%. Kemampuan ini masih sangat kuat. Lagipula, tuannya bergerak cepat, dan gerakannya sangat cepat. Ini juga merupakan pertempuran yang berlarut-larut. Semakin banyak Anda bertarung, semakin menakutkan. Saya sudah mencobanya dan ada batasnya. Ini normal. Batas atas saat ini mungkin 10 kali lebih besar dari kekuatan awal. Ini menakutkan, tetapi membutuhkan lebih dari seribu serangan. Jadi kondisi ini juga sangat keras. Umumnya, mereka yang bisa bertahan seribu kali tidak akan lebih lemah dari lawannya. Tapi secara umum, tidak ada yang salah dengan keterampilan magis di dunia ini. Kincuan secara sadar menggunakan tren umum dunia. Ada harta karun untuk diserang dan ditutupi. Selain itu, kekuatan Kincuan saat ini sangat berharga. Ditambah fisik yang kuat. Resistensi super terhadap pukulan. Setelah kekuatan serangan lawan melemah 3 kali lipat, itu hanya sekitar 40% dari yang asli. Ini adalah kekuatan fisik Kincuan ditambah perintah master teritorial dan kekuatan magis murid. Bahkan jika Anda berada di alam nirvana dan alam zogchen. Dengan pertarungan ini, Raja Kra hampir mati karena depresi. Dia tidak tahu mengapa kekuatan serangannya yang kuat tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Kincuan. Kincuan telah menyelesaikan terlalu banyak tanpa terlihat, menunjukkan kemampuan untuk secara langsung mengurangi target sebesar 20%. Ini bisa dirasakan. Tapi Raja Kra memiliki beberapa kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya, jadi mungkin bisa menebusnya. Dengan kata lain, masih bisa mempertahankan kekuatan sebelumnya. Tentu saja tidak melemah, sehingga kekuatannya akan bertambah lagi. Kemudian master domain berkurang sekitar 20%. Fisik Kincuan dapat mengurangi kerusakannya hingga setengahnya. Jadi pada akhirnya, hanya sekitar 40% dari kekuatan aslinya. Meskipun sisi Kincuan hanya level pertama dari nirvana, kekuatan formasi, formasi, dan sebagainya dapat banyak ditingkatkan. Ditambah dengan kemampuan menakutkan dari tren umum dunia. Hanya butuh beberapa saat. Terlebih lagi, meski tidak membutuhkan tren umum dunia, nyatanya Monkey King saat ini bukan lagi lawan. Karena momentum Raja Monyet dan pukulan tangan ke tangan membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Bertarung tanpa rasa percaya diri, efektivitas tempur akan menurun. Kecenderungan umum dunia Kincuan, satu gerakan demi satu, efektivitas pertempuran semakin kuat dan kuat. Segera serangan Kincuan menggandakan kekuatannya. Saat ini, Raja Keras sebenarnya agak berat. Tapi saat ini, Kincuan terus menyerang, dan kemudian mulai berjalan sembilan langkah melawan langit. Ketika sembilan langkah selesai, seluruh tubuh memancarkan momentum pada saat itu. Raja Keras sedikit kewalahan. Sedikit gelisah, sedikit takut panik. Ini mengerikan, terlalu kuat. Apakah kamu ingin bertarung? Kata Kincuan. Raja Keras menghela nafas. Aku tersesat. Raja Keras selesai mengatakan bahwa pertempuran telah berakhir. Raja Keras tidak mengerti mengapa dia tidak bisa mengalahkan alam nirvana dengan satu tingkat alam nirvana Zogchen. Dia secara alami tahu jenius jahat. Tapi dia adalah tubuh monster-monster, dan dia masih dalam kesempurnaan besar alam nirvana. Tetapi bahkan ini tidak baik. Dan memikirkannya dengan hati-hati, Kincuan sangat percaya diri saat dia datang. Dia hanya ingin tahu sekarang, mengapa kemampuan Kincuan begitu kuat. Tetapi dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menanyakannya. Pihak lain tidak mau mengatakannya. Jika dia bertanya, itu hanya untuk apa-apa. Selain itu, siapa yang belum memiliki rahasia. Sekarang setelah kalah, Anda bisa duduk dan berbicara dengan baik. Aku tahu apa yang ingin kamu bicarakan. Meskipun aku dalam wujud monster, aku tidak tahu cara melatih orang lain. Raja Kera berkata dengan enteng. Aku tidak pernah memikirkannya. Aku tahu kamu memiliki kesulitanmu sendiri, jadi aku ingin berteman denganmu. Alasan kenapa aku tidak mengatakannya sebelumnya adalah untuk membuatmu percaya padaku. Kincuan berkata perlahan. 2793 Raja Kera memandangi Kincuan. Kincuan sangat serius dan tulus. Raja Kera tidak berbicara dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kincuan berkata pada saat ini, tentu saja, dunia ini masih terlalu berbahaya. Kekuatan saya saat ini tidak bergantung pada trik. Ini adalah kekuatan saya yang sebenarnya, tetapi saya masih membutuhkan teman dan bantuan. Saya tahu Anda ingin meninggalkan tempat ini. Saya adalah pilihan terbaik Anda dan Anda adalah teman saya. Kita akan menjadi teman yang sangat, sangat baik. Raja Kera ragu-ragu. Dia ingin mengubah situasi saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu damai dengan Kincuan terakhir kali. Tapi dia tidak terlalu berharap. Jadi, dia masih harus menunggu kesempatan. Apakah ini harapannya sekarang? Saat ini, Kincuan berkata, jika Anda ingin berubah, saya punya cara. Kalimat ini adalah senjata yang hebat. Nyatanya, Raja Kera hanya ingin berubah. Bahkan jika dia menjadi monster, selama dia bisa berubah, dia hanya ingin terlihat seperti manusia. Bagaimanapun, dia adalah manusia, meskipun dia terlihat seperti monyet. Saat itu, dia punya pilihan yang indah. Dia bisa menjadi roh bawah atau meminjam mayat Raja Kera. Mayat Raja Kera sebenarnya sangat bagus dan kuat. Dia bukan jenis roh yin yang dimiliki ras bawah tanah. Itu hanya kecelakaan yang menyebabkan dia kehilangan tubuh fisiknya, dan peruntungannya cukup bagus. Kemudian, dia menemukan tempat yang bagus dengan Feng Shui yang bagus. Kemudian, setelah sekian lama, hanya mayat Raja Kera yang cocok. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan mayat Raja Kera. Pada saat itu, dia mungkin benar-benar tidak memiliki kesempatan. Pada akhirnya, dia memilih mayat Raja Kera. Itu memiliki fisik binatang ilahi dan tidak bisa berubah, tapi itu sangat kuat. Ada pro dan kontra, yang membuatnya sangat tertekan. Pada akhirnya, dia perlahan mengatasinya. Paling-paling, dia bisa hidup sebagai eksistensi khusus. Nyatanya, ada beberapa manusia yang terlihat seperti binatang buas, namun mereka diterima oleh manusia. Misalnya, beberapa master nasional. Mereka sebenarnya monster, tapi mereka bisa berbicara bahasa manusia dan bahkan menikah dan punya anak. Mereka hidup bahagia. Dia berada di puncak alam Nirvana. Dia memiliki kekuatan dan bisa mengerti bahasa manusia, jadi setidaknya dia bisa menjalani kehidupan seperti itu. Tapi dia butuh referensi. Tidak mungkin baginya untuk keluar begitu saja dan menjadi pembimbing negara. Tentu saja, jika waktunya bagus, misalnya ketika negara yang akan dihancurkan sedang dalam masalah, pihak lain akan mampu menahannya. Tapi ini harus dilakukan pada waktu yang tepat, atau dia bisa membuatnya sendiri. Itu baik-baik saja, dan itu tidak terlalu sulit. Namun, mereka biasanya pergi ke daerah yang lebih lemah. Dia sebenarnya ingin terus menerobos di sembilan surga atau di suatu tempat yang lebih tinggi. Mungkin dia bisa memecahkan masalah karena tidak bisa berwujud manusia. Sekarang Kincuan mengatakan bahwa dia dapat membantunya berubah. Dia sebenarnya sedikit bersemangat sebelumnya. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang dan perlahan-lahan melupakannya. Karena dia tidak percaya. Meskipun dia tidak percaya, dia masih sedikit berharap. Dia suka mendengar tentang hal-hal yang bisa berubah. Namun, meski dia tidak bisa berubah, dia masih bisa meninggalkan tempat ini bersama Kincuan. Kincuan cukup kuat. Dia mempercayainya. Oke, saya berjanji. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Anda bisa tenang, kata Raja Kera. Kincuan merasa nyaman karena dia tahu itu bukan Raja Kera. Tepatnya, itu adalah seseorang. Oke, Kincuan tersenyum dan berkata dengan gembira. Beberapa hal tidak perlu dikatakan. Jika dia perlu melakukannya di masa depan, tidak ada gunanya hanya mengatakannya. Tunggu aku. Setelah Raja Kera mengatakan ini, dia pergi. Kemudian, monyet-monyet itu juga menghilang. Kira-kira satu jam kemudian, Raja Kera muncul. Dia mengenakan jubahnya dan membawanya bersamanya. Itu tampak seperti manusia yang tinggi dan kekar. Sebenarnya Mangkiking ini berbeda dengan monyet biasa. Jika dia mengenakan pakaian, hanya wajahnya yang ditutupi rambut. Koordinasi anggota tubuhnya membuatnya tampak seperti pria yang kuat dan kekar. Matanya juga terlihat seperti mata monyet. Tapi bisa berbicara dan memiliki banyak rambut tidak akan menarik banyak perhatian. Ada terlalu banyak seven star dan eighth reaks di dunia ini, jadi ini bukan masalah besar. Tanpa Kincuan, Raja Kera juga bisa berjalan di jalur ini. Tapi dia terutama ingin mencari teman yang kuat. Lagi pula, dia telah diisolasi selama bertahun-tahun dan dia tidak tahu harus berbuat apa ketika keluar. Kincuan dan Raja Kera kembali ke kota suci. Kincuan membawa kembali seseorang. Wanita itu tidak banyak bicara dan hanya menyapanya. Raja Kera sangat sopan. Lagipula, Kincuan lebih kuat darinya. Dia kalah dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun mereka tidak bertarung lagi, jika Kincuan benar-benar menyerangnya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka. Raja Kera terkejut dengan kecantikan wanita itu, tetapi dia tahu batas kemampuannya. Dia adalah wanita Kincuan. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada kekurangan wanita cantik di dunia ini. Jika dia mau, itu tidak sulit. Dia sangat cantik karena dia kuat. Jadi dia tidak akan memikirkan wanita dari orang kuat. Tak satu pun dari wanita yang memikirkan wanita orang kuat memiliki akhir yang baik. Raja Kera punya tempat tinggal. Kincuan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menyukai topi bambu itu, dia tidak harus memakainya. Raja Kera berkata, bisakah saya benar-benar berubah? Jika saya bisa, saya akan memakainya. Jika saya tidak bisa, maka saya tidak akan memakainya. Kincuan memikirkannya dan berkata, ya, tapi transformasi saya tidak begitu ajaib. Itu mungkin tidak membuat Anda tampan. Itu hanya dapat membuat sedikit penyesuaian pada bentuk tubuh Anda saat ini dan membuat Anda terlihat seperti manusia. Raja Kera sangat gembira, saya tidak perlu terlalu tampan, saya hanya perlu terlihat seperti manusia. Kincuan tidak bisa menahan tawa dan mengangguk. Oke, itu bagus. Ambil dan kembangkan. Itu tidak akan banyak berguna. Ini hanya cocok untukmu. Teknik eksufiasi. Itu adalah manual rahasia yang sangat tipis. Namun, manual rahasia ini adalah sampah bagi siapa saja yang melihatnya. Teknik rahasia ini tidak akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Itu hanya akan membuat penampilan seseorang sedikit berubah. Ukuran tubuh seseorang tidak akan berubah sama sekali. Itu hanya akan menyesuaikan fitur wajah seseorang dan beberapa bagian rambutnya akan rontok. Yang paling penting adalah kekuatan seseorang harus mencapai alam nirvana ke atas untuk mengolahnya. Jadi itu sampah. Kincuan mendapatkan manual rahasia seperti itu secara tidak sengaja. Ini adalah manual rahasia yang sama sekali tidak berguna. Namun, Kincuan dengan santai melemparkannya ke ring penyimpanannya. Hanya karena dia tiba-tiba memikirkannya, dia memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan Raja Kera. Ketika Raja Kera menerima petunjuk rahasia ini, dia memperlakukannya seperti harta karun. Ini hanyalah sesuatu yang dia impikan. Tangannya gemetar dan dia sangat bersemangat. Melihat Kincuan, dia berkata, Terima kasih. Itu adalah kata yang sederhana, tetapi membawa banyak bobot. Kincuan bisa merasakan ketulusan dan tekadnya. Selain kamu, tidak ada yang menginginkan ini bahkan jika itu diberikan kepada orang lain secara gratis. Ini adalah takdirmu. Kamu tidak perlu sopan. Karena kita berteman, kamu tidak perlu sopan. Itu sudah tidak ada apa-apa. Kincuan tersenyum dan berkata, Baiklah, lalu aku akan pergi berkultivasi. Raja Kera sedikit tidak sabar. Kincuan mengangguk. 2794. Teknik eksufiasi ini adalah kartu truf terbesar Kincuan setelah bertemu dengan Raja Kera. Bagi Raja Kera, tidak ada yang lebih baik dari teknik eksufiasi ini. Lagipula, kekuatannya sudah berada di alam nirvana. Terlalu sulit baginya untuk menemukan pertemuan kebetulan lainnya yang dapat membantunya berkembang. Dia telah lama berhenti mengejar kekuatan dan memikirkan cara untuk menjadi manusia. Bahkan jika dia adalah orang yang paling jelek. Dia benar-benar telah mencapai kemampuan untuk berubah, tetapi tubuhnya milik perlombaan Kera Suci. Itu sangat kuat, tetapi tidak bisa berubah. Jadi dia merasa sangat buruk. Teknik eksufiasi ini ditargetkan pada situasi ini. Karena monyet paling dekat dengan manusia, sebenarnya penampilan mereka sangat mirip dengan manusia. Beberapa orang memiliki rambut yang sangat tebal. Sebenarnya, meski itu monster, asalkan bisa berbicara, orang akan mengatakan itu monster. Beberapa orang mengatakan bahwa monster berasal dari ras monster. Sebenarnya, memikirkannya, itu masuk akal. Itu bisa berubah menjadi manusia, monster, dan bisa menikah dan punya anak. Bukankah itu monster? Ketika wanita itu melihat Kincuan telah kembali, dia secara alami bahagia. Setelah Raja Kera pergi, wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, orang itu benar-benar kuat. Jangan khawatir, aku mengalahkannya. Ikuti aku sekarang, kata Kincuan. Dia bukan manusia. Wanita itu berkata, N, tapi bisa dibilang dia manusia. Aku tidak tahu kenapa, tapi jiwa manusia memasuki tubuh monster itu. Kata Kincuan. Keduanya tidak berbicara dengan keras, terutama karena mereka terisolasi. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang bisa mendengar mereka. Ketika wanita itu mendengar kata-kata Kincuan, dia merasa lega. Selama Kincuan tahu, semuanya akan baik-baik saja. Dia hanya takut Kincuan tidak tahu dan akan dirahasiakan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku sudah memikirkannya. Kincuan berkata dengan lembut. Wanita itu tersenyum, N, aku tahu. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Benar, apakah ada kabar dari keluarga Wenren beberapa hari ini? Kincuan bertanya. Tidak, sulit bagi siapapun untuk melarikan diri. Keluarga Wenren memiliki terlalu banyak musuh dan orang-orang itu tidak akan membiarkan satu pun dari mereka hidup. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kincuan tidak hanya khawatir tentang kembalinya keluarga Wenren. Wanita itu memegang tangan Kincuan di beberapa titik. Kincuan juga tidak terlalu memperhatikan. Ketika Kincuan menyadarinya, dia kebetulan menatap mata wanita itu, dan Kincuan juga melihat mereka berdua berpegangan tangan. Wanita itu sedikit tersipu. Dia mengepalkan tinjunya lebih erat dan menundukkan kepalanya sedikit. Dia adalah tipe wanita yang tidak akan malu. Dia seperti permaisuri yang murah hati. Tapi sekarang, dia bertingkah seperti gadis kecil yang pemalu. Dia sangat cantik. Bahkan jika seseorang telah melihat semua keindahan di dunia, wanita ini tetaplah sebuah eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Kincuan adalah seorang pria, pria normal, pria yang kuat. Ada beberapa wanita yang sebenarnya normal, tapi dia merasa sedikit kasihan pada mereka. Kincuan banyak berpikir, tapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Dia mengerti wanita ini. Dapat dikatakan bahwa pemahaman diam-diam antara dua orang adalah yang terbaik. Saat ini, Cu Si, King Zu, dan Tantai Huang Ching tiba. Karena malu, wanita itu melepaskan dan melarikan diri. Kincuan sangat tenang. Tantai Huang Ching memandang Kincuan dengan main-main. Tidak ada kecemburuan. Kincuan hanya merasa sedikit malu. Dia memanggil mereka berdua masuk. Saat ini, Kincuan adalah yang terkuat di sembilan surga. Banyak orang mengatakan bahwa dia nomor satu. Tentu saja, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Tuan Muda Changlan. Raja Monyet sedang mengembangkan teknik eksufiasi. Tidak sulit untuk mengolah teknik ini, dan tingkat kemajuannya cepat. Ada terlalu sedikit orang yang bisa menggunakan teknik ini karena binatang setan normal sudah berubah ketika mereka mencapai puncak alam nirvana. Tidak perlu teknik eksufiasi ini. Ada juga beberapa binatang iblis khusus, seperti Raja Monyet. Jika itu adalah Raja Monyet itu sendiri, bahkan jika dia bisa mengolah teknik eksufiasi, dia tidak akan melakukannya. Dia merasa bahwa tubuh monyet dewa adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, ini adalah teknik kultivasi yang tidak berguna. Secara kebetulan, manusia yang telah mengambil alih tubuh Raja Monyet paling membutuhkan teknik eksufiasi ini. Seiring berjalannya waktu, bulunya mulai jarang. Struktur tubuh juga berubah secara halus. Tidak banyak perubahan, namun beberapa detail seperti jari dan fitur wajah. Monyet dan manusia sama-sama memiliki dua tangan dan dua kaki. Banyak ekor. Lambat laun, seorang pria agung muncul. Dia benar-benar berbeda dari Raja Monyet sebelumnya. Raja Monyet memegang cermin dan melihat dirinya yang baru. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia mengulurkan tangannya dan bahkan melepas pakaiannya. Dia adalah manusia. Meskipun dia tidak terlihat baik, dia terlihat seperti pria parubaya. Tapi dia sangat puas, sangat puas. Dia sangat berterima kasih kepada Kincuan karena telah memecahkan masalah terbesarnya. Dia mengganti pakaiannya. Di masa depan, dia juga akan sendirian. Raja Monyet berjalan keluar dengan gembira. Ketika Kincuan melihat Raja Monyet, dia langsung mengenalinya. Apakah Raja Monyet ini adalah manusia pertama yang mencapai puncak alam nirvana di sembilan surga? Memikirkan hal ini, Kincuan merasa sangat tertarik. Mungkin jika dia mempelajari tubuh Raja Monyet, dia akan dapat menemukan belenggu untuk menerobos ke puncak alam nirvana. Saat ini, tidak ada seorang pun di sembilan surga yang berhasil menembus puncak alam nirvana. Beberapa orang mengatakan itu adalah kutukan, beberapa mengatakan itu adalah penghalang. Beberapa mengatakan bahwa mereka perlu pergi ke dunia luar untuk mempelajari cara menerobos ke puncak alam nirvana. Beberapa mengatakan bahwa mereka tidak dapat menembus ke puncak alam nirvana karena wilayah tersebut. Di sembilan surga, bahkan dewa tidak dapat menembus ke puncak alam nirvana. Ini adalah hukum langit. Kecuali ada yang melanggar hukum langit. Banyak orang berpikir bahwa yang terakhir itu akurat. Ini adalah hukum langit. Tapi sekarang, Raja Monyet adalah manusia. Struktur tubuhnya, jiwanya, jadi Raja Monyet saat ini adalah manusia. Dan dia berada di puncak alam nirvana. Apakah ini dianggap melanggar hukum langit? Pikir Kincuan. Kakak, terima kasih. Raja Monyet berkata dengan gembira. Ayo, duduk dan minum. Kincuan diundang. Cusi, King Su dan Tante Huang Ching telah pergi mencari Phoenix Ilahi. Ya, wanita itu. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Divine Phoenix. Raja Monyet tidak berdiri dalam upacara dan duduk berhadapan dengan Kincuan, tetapi dia tetap sopan dan hormat kepada Kincuan. Bagaimanapun, dia telah banyak membantunya. Selain itu, dari segi kekuatan, dia tidak sekuat Kincuan. Yang kuat dihormati. Dari sudut pandang Raja Monyet, latar belakang Kincuan misterius. Dia berada di alam Nirvana pada usia yang sangat muda, dan hal yang paling menakutkan tentang dia adalah kemampuan bertarungnya. Di masa depan, ketika wilayah Kincuan semakin kuat lagi, orang-orang seperti dia mungkin akan langsung terbunuh. Kesuksesan, Kincuan tersenyum. Ya, sukses. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Raja Monyet memikirkannya dan berkata. Sebelumnya, dia mengikuti Kincuan kembali. Tapi sekarang yang dikatakan oleh Raja Monyet, itu berbeda. Ini adalah kemauan, sukarela, dan cara untuk mengekspresikan posisinya. Sebelumnya, itu adalah bentuk kerjasama. Sepertinya tidak ada perbedaan, tetapi kenyataannya, perbedaannya sangat besar. Kincuan tersenyum, kita semua adalah teman dan saudara. 2795. Kincuan juga sangat senang. Dia memiliki ahli yang sangat kuat di sisinya, keberadaan di alam Nirvana penuh. Kincuan mungkin bisa mengalahkannya, tapi bukan berarti dia tidak kuat. Itu karena Kincuan terlalu melemahkannya. Jika Kincuan meningkatkannya sekarang, alih-alih melemahkannya, kekuatannya pasti akan menakutkan. Tapi sekarang, Kincuan sedang menilai Raja Kera. Dia ingin melihat perbedaan antara alam Nirvana penuh dan alam Nirvana penuh. Ini termasuk meridian, titik akupuntur, dan beberapa gua misterius. Kincuan ingin menemukan perbedaan antara keduanya dan kemudian mempelajari bagian itu. Dia memiliki mata ilahi emas dan bisa melihat banyak hal. Ini juga kepercayaan Kincuan. Saat dia mencari, dia benar-benar menemukan sesuatu yang berbeda. Alam Nirvana di alam Nirvana penuh dan alam Nirvana penuh memiliki banyak hal. Misalnya, Dan Tian, rumah darah, delapan meridian luar biasa. Tapi mereka sangat kecil. Tidak hanya terlihat kecil, tetapi kekuatan mereka juga sangat kecil. Ini seperti membuat tiruan baru, seperti doppelganger. Dunia baru diciptakan di suatu tempat di dalam tubuh. Ketika tubuh seseorang mencapai tingkat ahli, apa yang dilihatnya berbeda dengan apa yang dirasakan dengan tangannya. Ketika seseorang menyentuhnya dengan tangan mereka, tubuh mereka hanya sebesar itu, dan tidak ada yang bisa dilihat di dalamnya. Tetapi ketika seseorang mencapai tingkat seorang seniman bela diri, tubuh manusia sebanding dengan alam semesta kecil, dan ada alam semesta di dalamnya. Ini juga mengapa seorang seniman bela diri yang kuat bisa memindahkan gunung dan laut. Ini karena perubahan pada tubuh. Bahkan Raja Kera sendiri tidak mengetahui hal ini. Orang biasa tidak bisa melihatnya, dan seniman bela diri biasa juga tidak bisa melihatnya. Bahkan jika seseorang berada di alam Nirvana penuh, seseorang tidak akan dapat melihatnya. Beberapa mata khusus mungkin bisa melihatnya, tapi belum tentu bisa melihatnya. Kincuan mengerti ketika dia melihat ini. Tapi ada masalah. Membuka dunia di dalam tubuh, bahkan jika seseorang bisa melihatnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan. Ini adalah hal yang paling sulit. Kincuan akhirnya mengerti mengapa tidak ada kultifator full Nirvana Realm di sini. Siapa yang mengira akan seperti ini? Oleh karena itu, jika seseorang tidak dapat menemukan jalan yang benar, tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan, itu akan sia-sia. Ini karena arahnya salah, berlawanan arah, dan tidak mungkin seseorang bisa mencapai tujuan mereka. Ini membuat Kincuan menghela nafas dengan emosi. Sekarang, dia telah menemukan masalah. Tapi sepertinya dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya saat ini. Membuka dunia kecil di dalam tubuh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Paling tidak, Kincuan tidak tahu bagaimana melakukannya sekarang. Apa yang salah? Tanya Raja Kera. Lagi pula, Kincuan menatapnya dengan bingung. Kamu sekarang berada di lingkaran besar alam Nirvana. Apakah kamu merasakan perbedaan dari lingkaran besar alam Nirvana? Kincuan bertanya. Raja Kera berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kincuan tahu bahwa kemungkinan besar inilah masalahnya. Dia perlahan bisa merenungkan dan meneliti ini di masa depan. Dia masih jauh dari mencapai dunia ini. Mungkin karena ada celah besar di antara mereka yang tidak dia mengerti. Namun, Kincuan melihat banyak hal. Dia bisa mencari Cu Si, King Su, dan Tante Huang Ching untuk menelitinya. Keduanya berada di puncak alam Nirvana. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka. Dan, dia bisa memberi tahu mereka apa yang dilihatnya. Mungkin itu akan memberi mereka inspirasi. Kincuan merasa itu mungkin. Raja Kera tidak dianggap sebagai anggota kuil dewa perang, tetapi dia sekarang dianggap sebagai salah satu dari Kincuan. Dia bisa dianggap sebagai teman, tapi dia juga bisa dianggap sebagai salah satu dari Kincuan. Dia memperlakukan Kincuan sebagai tuannya, tetapi dia sebenarnya adalah seorang pengikut. Mereka terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Dia tidak dianggap sebagai budak atau pelayan, dia hanya seorang pengikut. Dia mendengarkan Kincuan, tetapi Kincuan juga harus memberinya keuntungan yang sesuai. Ini adalah tipe masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Dan, kekuatan Kincuan saat ini sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat. Eksistensi seperti Raja Kera hanya bisa diyakinkan oleh seseorang yang bisa mengalahkannya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Hari-hari Kincuan sangat santai sekarang. Lokasi baru kuil dewa perang sembilan surga akan segera selesai. Sebenarnya itu hanya lokasi yang sudah jadi, hanya saja beberapa detail telah diubah. Itu masih di kota suci, tapi di kaki gunung. Ada sebuah gunung di kota suci, dan itu adalah bagian dari gunung suci. Kota suci awalnya dibangun di dalam gunung suci. Bagian dalamnya harus dilintasi oleh gunung suci. Pasukan utama biasanya memilih untuk membangun di atas gunung kota suci. Baru kemarin, hari-hari damai itu rusak. Karena seseorang telah menemukan susunan teleportasi misterius. Lokasi ini tersembunyi dengan sangat baik, dan itu adalah susunan teleportasi yang utuh. Itu adalah susunan teleportasi satu arah. Itu hanya bisa ditransmisikan dari luar, dan tidak bisa ditransmisikan dari sini. Banyak orang menduga bahwa kedatangan Raja Gagak Daun mungkin berasal dari sini. Jika itu masalahnya, menghancurkan susunan teleportasi ini sebenarnya bisa menghilangkan ancaman eksternal. Tetapi mereka segera menemukan bahwa mereka tidak dapat menghancurkannya. Array teleportasi ini memiliki level yang sangat tinggi. Bahan dan susunannya adalah semua bahan dan formasi. Seorang ahli ranah puncak Nirvana tidak dapat menghancurkan susunan teleportasi ini. Jika tidak bisa dihancurkan, maka itu bisa memungkinkan orang tak dikenal datang ke sembilan langit melalui susunan teleportasi ini. Ini adalah sesuatu yang terjadi kemarin. Dan hari ini, seseorang sekali lagi menemukan pintu masuk misterius. Ini bukan Array, tapi bisa mengarah ke luar, dan luar juga bisa masuk dari sini. Ini adalah celah ajaib. Misterius dan berbahaya. Tidak ada kekurangan orang yang mengambil risiko dalam situasi seperti itu. Begitu ada yang masuk, tidak ada respon. Selama dua hari terakhir, Kota Suci telah mendiskusikan dua hal ini. Beberapa orang mengatakan bahwa Kota Suci akan berada dalam bahaya. Ini adalah invasi oleh kekuatan eksternal. Banyak orang panik. Ini jelas bukan hal yang baik untuk Kota Suci dan sembilan surga. Tidak ada keraguan tentang ini. Saat ini, pasukan utama masih bertempur, tetapi sekarang mereka semua menyarukan agar mereka mengesampingkan semua dendam untuk menghadapi bahaya yang tidak diketahui ini. Kali ini, Kincuan tidak bisa menghindarinya. Karena banyak orang meminta Kincuan dan Tuan Muda Changlan untuk melakukan ini. Mengenai ancaman dari luar, hal semacam ini sebenarnya tercatat dalam beberapa buku sejarah. Biasanya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah susunan teleportasi ini adalah rute pelarian dari kekuatan tertentu. Misalnya, ketika keluarga Wenren menghadapi bencana, jika ada susunan teleportasi, rahasia atau bahkan sekali pakai, mereka dapat membiarkan beberapa anggota keluarga mereka melarikan diri. Biasanya, tempat mereka melarikan diri jauh lebih rendah dari tempat mereka sebelumnya. Jadi, jika susunan teleportasi ini seperti ini, maka orang-orang yang berteleportasi di sini pasti akan lebih kuat daripada orang-orang di sembilan langit ini. Jika mereka datang ke sini, maka mereka akan menjadi Raja Mutlak. Jadi, ini bukan hal yang baik. Itu akan merusak keseimbangan di sini. Jika itu adalah orang jahat, maka mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini dan bahkan melampiaskan amarahnya di tempat ini. Mereka mungkin menghapus beberapa sekte dan keluarga untuk melampiaskan kemarahan mereka. Jadi, sangat berbahaya tampil dalam formasi yang bagus. Jadi, bahkan jika Anda adalah sekte besar di sini, terus kenapa? Ketika mereka datang ke sini, mereka adalah Raja dan bisa menghancurkan segalanya di sini. Jadi, semua orang berharap untuk mengatur dan mendiskusikan tindakan balasan. 2796. Itu demi keamanan. Lagi pula, mereka tidak yakin. Tapi kemungkinan itu terjadi tinggi. Akan baik-baik saja jika mereka bertemu dengan para ahli yang jatuh itu, tetapi jika mereka bertemu dengan keberadaan seperti iblis, itu akan menjadi ancaman besar bagi semua orang. Bagaimanapun, ini adalah penindasan suatu wilayah. Jika mereka datang dari tempat yang lebih kuat, mereka pasti bisa menghancurkan kekuatan sembilan langit. Lebih baik aman daripada menyesal. Jadi, semua orang mendiskusikan rencana untuk setidaknya bekerja keras dan memperjuangkannya. Kincuan juga berpartisipasi. Banyak orang ingin Kincuan berpartisipasi. Dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Dia juga ingin melihat apa yang terjadi. Sekarang, sembilan langit dipimpin oleh Kincuan dan Tuan Muda Changlan. Kincuan hampir menghancurkan keluarga Wenren sendirian. Tuan Muda Changlan mengalahkan pemimpin Sekte Pedang Sembilan Surga. Jadi, semua orang merasa bahwa keduanya adalah yang terkuat di sembilan langit. Bahkan jika ada ahli tersembunyi, tidak banyak yang bisa mengalahkan mereka. Selain itu, Tuan Muda Changlan adalah pemimpin dari Aliansi 100 Aliansi. Aliansi 100 Aliansi saat ini sangat mengagumkan. Sebuah faksi besar. Itu hampir samar-samar dikatakan sebagai kekuatan nomor satu. Kincuan adalah wakil pemimpin Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Meskipun dia adalah seorang wakil pemimpin, dia tidak berbeda dengan seorang pemimpin. Meskipun mereka pergi, mereka tidak berhasil menemukan apapun. Namun, semua orang setuju untuk berhenti untuk sementara waktu. Mereka ingin melihat seberapa kuat orang yang telah kembali dari dunia luar itu. Ada yang khawatir, ada yang bersemangat. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang datang, bahkan jika itu adalah iblis, mereka hanya akan menyerang beberapa sekte besar. Adapun orang normal, mereka akan aman. Hari-hari berikutnya sangat damai. Kincuan masih belum banyak berkultivasi. Dia hanya tidak banyak bicara dan berlatih tinju taijinya. Itu juga disebut tinju taiji yin yang. Kincuan memahami yin dan yang miliknya sendiri, yin dan yang dari surga dan bumi, hubungan antara keduanya dan beberapa interaksi halus. Yin dan yang daorilem kincuan sangat tinggi, jadi dia bisa melakukan itu. Sekarang dia sangat kuat, mentalitasnya telah berubah, jadi dia bisa benar-benar santai dan bebas. Bahkan jika dia menghadapi orang-orang dari alam yang lebih tinggi, kincuan tidak khawatir. Karena dia memiliki token penguasa wilayah. Kekuatan Domain Lord Token adalah tidak peduli dari mana seseorang berasal, selama mereka berada di dalam area Domain Lord Token, mereka akan secara paksa dibatasi oleh Domain Lord Token. Misalnya, di depan Domain Lord Token, tanah sembilan surga paling banyak setengah langkah menuju alam hidup dan mati. Ini pada prinsipnya. Ini berarti bahwa kekuatan lawan melampaui alam hidup dan mati setengah langkah. Bahkan jika dia benar-benar berada di alam hidup dan mati, atau bahkan lebih tinggi, selama dia datang ke sembilan surga, dia akan dibatasi pada alam hidup dan mati setengah langkah di depan Domain Lord Token. Ini bukan akhirnya. Setelah itu, kekuatannya akan terus berkurang hingga 20%. Ini adalah kekuatan menakutkan dari token penguasa teritorial. Di sembilan surga, selama para ahli dengan token penguasa domain mencapai alam hidup dan mati setengah langkah, maka mereka pada dasarnya tak terkalahkan di sembilan surga. Kincuan telah memikirkannya. Bahkan jika seorang ahli yang terbatas pada setengah langkah alam hidup dan mati datang, dia tidak akan mampu menahannya. Kemudian, itu dilemahkan sebesar 20% oleh teritorial Lord Token. Kemudian, kekuatan abadi dari mata ilahi Kincuan berkurang sebesar 20%. Pengurangan 20% di alam hidup dan mati setengah langkah sangat menakutkan. Pengurangan 20% lagi. Dalam hal ini, dia mungkin tidak dapat mempertahankan kekuatan alam hidup dan mati setengah langkahnya. Jika dia jatuh dari setengah langkah alam hidup dan mati, maka dia akan berada di alam sempurna Nirvana. Rana ini mungkin masih sangat kuat, tetapi bukan berarti Kincuan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung saat ini. Terlebih lagi, Kincuan masih memiliki Raja Kera sekarang. Ini juga seorang ahli di Nirvana Perfect Realm. Ditambah dengan amplifikasi yang menakutkan, Kincuan merasa bahwa bahkan Raja Kera dapat melawan alam hidup dan mati setengah langkah yang melemah. Jadi, setelah memikirkan hal ini, Kincuan jauh lebih tenang. Bahkan jika orang yang datang benar-benar berada di level ini, Kincuan merasa itu mungkin hal yang baik. Karena dia mungkin bisa mendapatkan metode untuk menembus Nirvana Perfect Realm. Jadi, Kincuan sebenarnya menantikan kedatangan pihak lain. Tidak peduli apa, itu adalah kesempatan baginya. Selain itu, dia tidak terburu-buru. Lagi pula, dia hanya berada di level pertama alam Nirvana. Dia masih jauh dari Nirvana Perfect Realm. Dia membutuhkan banyak waktu. Kincuan dapat menggunakan waktu ini untuk melakukan banyak hal. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan berlalu. Akhirnya, di bawah hati dan perhatian semua orang yang gelisah, dia muncul. Dia tidak sendirian. Ada banyak orang. Orang-orang ini seperti dewa perang emas. Tapi itu sedikit sia-sia. Ratusan orang muncul dalam satu grup. Hahaha. Tawa mereka mengguncang langit dan bumi. Banyak orang takut kaku. Dari tawa ini, orang bisa tahu bahwa kekuatan ini terlalu menakutkan. Beberapa orang bahkan menduga bahwa kekuatan ini bahkan telah melampaui alam Nirvana. Tiba-tiba, sembilan langit tertutup awan gelap. Sembilan langit akan segera berubah. Setelah pemimpin rombongan tertawa, dia dengan tenang melihat ke langit, tanah, gunung, dan lingkungan sekitarnya. Senyum muncul di wajahnya. Meski keluarganya telah tiada. Tapi setidaknya begitu banyak orang melarikan diri. Di masa depan, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh jalan mereka kembali. Ada pria dan wanita, tua dan muda dalam kelompok ini. Pemimpinnya hanyalah orang tua. Dia tinggi dan kuat. Dia memiliki aura yang luar biasa. Dia dipenuhi dengan perubahan-perubahan seorang pria. Banyak orang datang ke sini. Secara alami, dia tidak bisa menyembunyikannya dari orang-orang ini. Pemimpin membuka mulutnya, keluar, saya pikir kita bisa bicara. Pria ini membuka mulutnya dan banyak orang keluar. Pria ini sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Kincuan juga ada di sini. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang terkuat di sembilan langit ada di sini. Salah satunya penasaran, jika benar-benar ada ahli alam hidup dan mati, itu mungkin sebuah kesempatan. Banyak orang juga punya rencana sendiri. Aku butuh tempat sekarang, seratus orang, tempat yang lebih baik, semuanya baru, beberapa pelayan perlu diselesaikan, kata lelaki tua itu perlahan. Dia tidak mengatakannya kepada siapapun, dia hanya mengatakan permintaannya. Baginya, kata-katanya seperti dekrit kekaisaran. Tidak peduli siapa yang melakukannya, itu harus dilakukan dengan baik untuknya. Untuk tidak setuju, itu mudah. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia dengan santai akan membunuh beberapa orang dan sisanya pasti akan disiapkan untuknya. Orang-orang di sekitar tertegun. Banyak orang memandang ke arah Tuan Muda Kincuan dan Canglan. Wajah lelaki tua itu agak jelek. Ketika dia mengatakan permintaannya, bukankah dia langsung melakukannya. Dia bahkan tidak perlu melakukannya, selama seseorang menyerahkan tempat itu. Tapi setelah beberapa saat, tidak ada yang setuju. Peng! Pria tua itu dengan santai menamparkan dengan telapak tangannya. Tiga orang terdekatnya berubah menjadi bola kabut darah. Mereka melayang di udara dan secara bertahap menghilang. Apa yang dikhawatirkan semua orang masih terjadi. Ini adalah setan. Ini adalah iblis dengan tubuh penuh amarah. Setan yang kuat. Membunuh tanpa mengedipkan mata hanyalah itu. Bisakah kita bergerak sekarang? Pria tua itu berkata perlahan. Tempatnya sudah siap, aku akan membawamu ke sana. Orang yang paling dekat dengan lelaki tua itu berkata dengan cepat. Jika dia tidak mengatakan sesuatu, dia akan menjadi orang berikutnya yang menderita. 2797 Kincuan tidak terlalu terkejut saat melihat ini. Ini adalah dunia seniman bela diri. Seni bela diri dihormati dan kehidupan manusia seperti rumput. Tanpa kekuatan, seseorang akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Tapi ini juga terjadi pada beberapa orang. Orang-orang ini bukanlah orang baik. Atau lebih tepatnya, pada tahap ini, tidak peduli apa yang dilakukan seseorang, dia tidak dapat didefinisikan sebagai baik atau buruk. Misalnya, orang-orang di depannya ini. Mereka kuat dan berasal dari alam yang lebih tinggi. Mereka sangat marah ketika mereka dibantai. Ketika mereka datang ke sini, seseorang menentang keinginan mereka. Jadi tentu saja, mereka sangat marah. Tapi semua ini dibangun di atas fondasi kekuatan. Tanpa kekuatan, seseorang hanya akan tahu bagaimana harus bersikap. Tetapi dengan kekuatan, seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini adalah sifat manusia. Selama seseorang memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, tidak banyak orang yang akan bertahan. Aturan langit dan bumi, atau beberapa aturan yang ditetapkan, digunakan untuk membatasi beberapa orang melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi ini hanya bisa membatasi mereka yang bisa dibatasi. Beberapa orang tidak bisa dibatasi. Misalnya, orang yang menetapkan aturan. Tapi seperti kata pepatah, akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Mereka yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan hanyalah sementara. Terlebih lagi, ketika tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk Anda, beberapa orang akan menjadi yang terkuat untuk jangka waktu tertentu. Sebelum mereka dikalahkan, orang nomor satu akan tetap menjadi nomor satu. Itu kesepian di atas. Banyak orang mengincar posisi itu. Akan selalu ada seseorang yang akan menggantikanmu. Bagaimanapun, generasi baru akan menggantikan yang lama. Posisi itu terus berubah. Seiring waktu berlalu, itu akan selalu ada. Tapi orang di atas akan selalu berubah. Bahkan jika Anda kuat, terkadang Anda akan menderita kesengsaraan surga. Sebelum ini, ada kesengsaraan hidup dan mati. Tapi setelah alam nirvana, kesengsaraan hidup dan mati bahkan lebih menakutkan. Selain kesengsaraan hidup dan mati, dikatakan bahwa ada kesengsaraan surga. Tapi saat ini, Kincuan tidak bisa melakukan kontak dengannya. Dia hanya tahu bahwa ada kesengsaraan surga. Jika dosa seseorang terlalu mengerikan, itu bisa menyebabkan kesengsaraan surga. Itu adalah hukuman dari aturan langit dan bumi. Ini hanya legenda. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang jahat hidup selama seribu tahun. Sekarang, siapa yang tahu jika orang-orang ini melakukan ini atau jika mereka melampiaskan amarahnya? Biasanya, orang yang datang dari pesawat yang lebih tinggi tidak bisa bertahan di sana. Beberapa bahkan mengalami bencana dan cukup beruntung untuk melarikan diri. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Saat ini, datang ke sini seperti bom. Mereka bahkan tidak perlu menyalakannya. Mereka ingin melampiaskan kemarahan di hati mereka. Buat beberapa kejahatan. Membunuh adalah cara yang dipilih banyak orang. Kau bilang wanita. Maaf, tapi keberadaan seperti mereka tidak kekurangan wanita. Mereka tidak akan mencari wanita saat ini. Mereka marah, tetapi mereka tidak bisa melampiaskannya dengan wanita. Kecuali dia bertemu orang yang sempurna. Saat ini, mereka perlu menghancurkan sesuatu yang indah untuk melepaskan amarah mereka. Karena mereka merasa berada dalam situasi yang buruk. Melihat seseorang yang begitu hormat, ekspresi lelaki tua itu sedikit melembut. Dia menganggup dan berkata, Pimpin jalan. Kincuan tidak melakukan apa-apa, dia juga tidak melangkah maju. Dia merasa bahwa itu tidak perlu. Dia bukan penyelamat, dan dia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan siapapun. Adapun bagaimana orang lain menghormatinya, itu karena dia kuat. Jika mereka ingin dia melindungi mereka dari angin dan hujan, siapa yang akan meliriknya? Begitu saja, semuanya tampak memasuki masa hening. Orang luar memiliki rumah besar di sini, dan ada dua kata besar di pintunya. Rumah lagu. Keluarga lagu. Itu adalah keluarga yang sangat kuat. Kincuan secara kasar telah merasakannya sebelumnya. Itu sangat kuat, sangat kuat. Dia tidak tahu apakah itu alam hidup dan mati, tapi itu telah melampaui Raja Kera dan alam Nirvana. Mata Dewa Emas Kincuan menyapu. Tubuh lelaki tua itu juga memiliki tubuh seperti Raja Kera. Ada alam semesta di dalamnya, dan masih banyak lagi. Itu lebih dalam dan lebih terang dari Raja Kera, yang berarti lebih kuat. Jadi, Kincuan tidak ingin melakukan apapun sekarang. Dia hanya ingin diam-diam berkembang. Dia hanya berada di level pertama alam Nirvana, jadi relatif mudah baginya untuk meningkat. Setiap level merupakan peningkatan besar. Bahkan jika dia harus berurusan dengan keluarga Song, dia tidak akan takut ketika wilayahnya lebih tinggi. Karena dia memiliki domain Lord Token. Kedatangan keluarga Song sepertinya tidak mempengaruhi banyak orang. Sangat sepi untuk mengirim mereka pergi. Keluarga besar seperti itu menetap di sini. Tidak butuh waktu lama, tapi perlahan-lahan menjadi tenang. Banyak orang merasa keluarga Song sedikit sombong saat pertama kali tiba. Tapi mereka tetap low profile. Ini mengubah kesan banyak orang tentang mereka. Lambat laun, banyak orang tidak lagi mengkhawatirkan keluarga Song. Tentu saja, beberapa orang masih khawatir. Lagi pula, kekuatan mereka terlalu menakutkan. Akan terlalu mudah bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Semua orang telah mendiskusikannya sebelumnya, tetapi tidak ada yang mau berdiri sekarang. Lagi pula, jika keluarga Song mengetahuinya, mereka benar-benar bisa dihancurkan dalam hitungan menit. Mereka terlalu kuat, jadi tidak memalukan untuk mengaku kalah. Yang kuat dihormati. Apakah mereka ingin yang kuat mendengarkan mereka? Begitu banyak orang menerimanya. Itu juga untuk bertahan hidup. Tapi kincuan tidak sebaik yang dia pikirkan. Belum lagi yang lain, ambil saja para wanita di sekitarnya misalnya. Begitu keluarga Song melihat mereka, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Jadi, kincuan harus bersiap menghadapi hari hujan. Dia harus memikirkan tindakan balasan terlebih dahulu. Ini bukan hipotetis. Kemungkinan terjadinya hal ini pasti 100%. Karena ada lebih dari 100 orang di keluarga Song, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki dan sangat sedikit perempuan. Jadi, mereka akan mencari wanita terlebih dahulu. Secara alami, mereka akan mencari yang paling cantik. Jadi mudah untuk menemukan beberapa wanita. Selain itu, ada juga anak muda di keluarga Song. Itu normal bagi orang muda untuk menyukai wanita. Mereka pasti akan mencari wanita tercantuk, jadi mudah bagi mereka untuk menemukan beberapa wanita. Jadi, tidak ada alasan lain. Kincuan tahu bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat. Hanya saja itu akan terjadi cepat atau lambat. Jadi, kincuan harus bergegas. Dia juga memberi tahu para wanita untuk mencoba untuk tidak keluar. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka harus memakai topi bambu untuk menutupi diri mereka. Bukan karena kincuan takut pada apapun. Dia hanya ingin membuat lebih banyak persiapan. Menghadapi keluarga Song sekarang, dia tidak percaya diri untuk menang. Lagipula, keluarga Song terlalu kuat. Sekarang, akhirnya dipastikan bahwa ada tempat di luar sembilan langit. Dan tempat itu jauh lebih kuat dari sembilan langit. Tempat seperti apa itu? Mungkin dia bisa bertanya pada keluarga Song. Tapi siapa yang berani bertanya sekarang? Itu akan meminta hidup mereka sendiri. Kadang-kadang, hal-hal seperti itu. Semakin seseorang takut akan sesuatu, semakin banyak hal itu terjadi. Wanita itu adalah yang pertama ditemukan. Namun, pihak lain tidak terlalu sombong. Dia hanya ingin mengejarnya. Dia mengejarnya ke kuil dewa perang. Ketika wanita itu melihat kincuan, dia memberi tahu orang itu bahwa kincuan adalah suaminya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menikah. Ini adalah junior dari keluarga Song, seorang pemuda. Dia tergila-gila dengan Divine Phoenix dan bahkan bersumpah bahwa dia tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Dia terus mengganggunya sampai ke kuil dewa perang sembilan langit. Dia bahkan tidak melihat kuil dewa perang sembilan langit. Di sembilan langit, tidak ada kekuatan yang bisa dia lihat. Singkatnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. 2798 Kincuan tidak terkejut sama sekali. Ini normal dan bahkan sedikit lebih lambat dari yang dia harapkan. Dia masih di Nirvana Realm tahap 1. Pada level ini, sulit untuk menaikkan ranah, bahkan yang kecil sekalipun. Bahkan jika dia berbakat, ini adalah Nirvana Realm. Setiap alam kecil adalah jurang yang tidak bisa dilintasi banyak orang sepanjang hidup mereka. Namun, bahkan jika dia tidak meningkatkan wilayahnya, kekuatan Kincuan telah stabil dan meningkat. Dia meningkatkan kemampuan dan detail tempurnya. Selain itu, Kincuan telah memikirkan tentang keluarga Song. Jadi, dia tidak terlalu khawatir. Tidak peduli apa, dia adalah seorang ahli. Di sembilan langit, tidak ada yang bisa menginjaknya. Tidak di masa depan dan tidak sekarang. Pria muda itu memandang Kincuan dan mendengar perkenalan wanita itu. Ini adalah pria pemuda itu. Song Sihuang benar-benar kesal, sangat kesal. Dia mengerti sedikit tentang Kincuan. Lagi pula, orang-orang telah menyebarkan berita bahwa Kincuan luar biasa. Secara alami, dia akan menarik perhatian. Bahkan jika keluarga Song datang ke sini, mereka akan memiliki pemahaman yang sederhana tentang tempat ini. Secara alami, mereka akan mengerti tentang Kincuan. Namun, saham potensial yang baru saja memasuki alam nirvana tidak akan membuat mereka berpikir tinggi tentang dia, apalagi menyebutkan apapun tentang dia. Dia tidak ada. Bagi mereka, dia tidak layak disebut. Song Sihuang memandang Kincuan dan berkata, tinggalkan dia. Kincuan memandang Song Sihuang dan berkata perlahan, kamu meminta kematian. Song Sihuang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Meskipun Song Klan telah melarikan diri untuk hidup mereka, di tempat ini, Song Klan seperti dewa. Kincuan berkata bahwa dia sedang mencari kematian, itu benar-benar lucu, dia merasa itu sangat lucu. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia tertawa sangat keras hingga air mata mengalir keluar. Anak muda, apakah kamu tahu lelucon apa yang baru saja kamu katakan? Song Sihuang menyeka air mata dari sudut matanya. Kemudian, dia berkata, tinggalkan dia, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Saya merasa Anda adalah orang yang humoris dan saya bahagia, tetapi hanya kali ini. Pada akhirnya, suara Song Sihuang sangat serius dan hati-hati. Pak, Kincuan dengan santai menamparkan wajahnya. Faktanya, Kincuan telah banyak memikirkannya. Bahkan jika dia dan wanita ini bukan suami istri, tidak ada yang bisa menggertak mereka. Selain itu, wanita itu mengatakan bahwa dia adalah suaminya. Sekarang Song Sihuang melakukan ini, itu adalah penghinaan terang-terangan baginya. Jika dia seorang ahli, Song Sihuang tidak akan berani melakukan ini di depannya. Ini menggertak Anda karena lemah dan tidak menempatkan Anda di matanya. Oleh karena itu, tidak perlu bersikap sopan kepada orang seperti itu. Song Sihuang juga berada di alam nirvana, sekitar tingkat kelima atau ke enam dari alam nirvana. Ini adalah seorang pemuda, dan kekuatannya sudah bisa dianggap mengerikan. Setidaknya di sembilan surga, dia pasti seorang jenius, monster. Tapi di keluarga Song, begitu saja. Keluarga itu memiliki warisan, semua jenis pil, dan bahkan menerobos ke alam nirvana. Ini adalah metode yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan sembilan langit. Oleh karena itu, di keluarga Song, dia hanya bisa dianggap luar biasa. Dia bukanlah seorang jenius yang jarang terlihat dalam seratus tahun. Sekarang dia ditampar oleh Kinchuan, dia tertegun. Ranahnya lebih tinggi dari Kinchuan. Meskipun dia datang ke sembilan surga, banyak orang di sini berada di alam yang lebih tinggi darinya. Tetapi ada banyak hal yang menekannya. Bahkan jika dia berada di nirvana rilem, Song Si Huang yakin dia bisa mempertahankan hidupnya dan melarikan diri. Ini adalah penindasan dan keunggulan geografi. Tapi sekarang dia ditampar oleh Kinchuan, dia tertegun. Dia meremehkannya dan tidak serius, tapi itu bukan alasan baginya untuk memukulnya. Song Si Huang tercengang, dan kemudian dia sangat marah. Menamparnya, dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Awalnya, keluarganya menyuruhnya untuk tidak menimbulkan masalah. Sekarang, dia punya alasan. Sebelumnya, dia ingin membuatnya tetap hidup, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Setelah membunuh Kinchuan, wanita ini akan bebas. Jadi bagaimana jika dia menyukainya? Dia sudah mati, dan dia perlahan akan melupakannya. Lagipula, bagian mana dari dirinya yang tidak bisa dibandingkan dengannya? Setidaknya baginya, bagaimanapun juga, Kinchuan tidak bisa dibandingkan dengannya. Jadi, dia merasa bahwa dia dan wanita ini adalah pasangan yang sempurna. Kinchuan memandang Song Si Huang dengan tenang. Kamu tidak bahagia, Kinchuan tersenyum dan berkata. Bahkan jika Tuhan datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mata gelap dan cekung Song Si Huang menatap Kinchuan. Setelah mengatakan itu, Song Si Huang mengambil inisiatif untuk menyerang. Tangan kaca. Tangan kanannya seperti kaca, bersinar terang dan mengeluarkan cahaya aneh. Dia berjalan menuju Kinchuan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya sebenarnya akan bertambah sedikit. Satu persen ini bukan sepuluh persen. Ini meningkat sedikit, tetapi tidak sepuluh persen. Namun, setiap langkah lebih kuat dari yang terakhir. Perlahan, lapisan perlindungan muncul di tubuhnya. Langkah kaki Song Si Huang tidak cepat atau lambat, tetapi memberikan perasaan yang berat. Setiap langkahnya seperti beratnya 500 kg. Dong dong dong. Kinchuan memandang Song Si Huang dan tangan kanannya. Dia mengangkat kakinya. Kemudian, itu mendarat di tanah. Beng. Pola seperti gelombang menyebar dari bawah kaki Kinchuan. Itu langsung mencapai kaki Song Si Huang. Pada saat ini, Song Si Huang mengambil satu langkah lagi dan kemudian meninju dengan tangan kanannya. Satu pukulan. Itu tidak mewah sama sekali. Itu hanya satu pukulan. Pukulan ini bahkan tidak terlihat cepat. Tapi itu menyilaukan dan terlihat sangat cerah. Kinchuan juga meninju. Lima elemen tinju naga ilahi. Lima elemen saling melawan. Yin dan Yang saling membalas. Kinchuan memiliki pencapaian yang layak dalam lima elemen dao besar dan dao besar Yin Yang. Ditambah dengan kecocokannya dengan Divine Dragonfish, teknik tinju ini sangat kuat. Yang terpenting, Kinchuan telah mengintegrasikan kekuatan dunia ke dalam lima elemen tinju naga ilahi. Bang. Mereka bertabrakan. Tabrakan kali ini sangat besar. Saat mereka bertabrakan, ekspresi Song Si Huang berubah. Dia langsung mundur. Tapi dia masih dikirim terbang dengan kekuatan besar. Wah. Dia memuntahkan setegup darah. Dia terluka parah oleh Kinchuan dengan satu pukulan. N. Dia terluka parah. Seseorang di tingkat lima atau enam dari alam nirvana dengan santai dipukuli oleh seseorang di tingkat satu dari alam nirvana dan memuntahkan darah. Song Si Huang masih tidak bisa menerimanya. Dia tidak percaya semua yang ada di depannya. Sebelum ini, dia tidak serius. Sekarang, dia. Tapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Kinchuan perlahan berjalan menuju Song Si Huang. Ekspresi Song Si Huang berubah dan dia berjuang untuk mundur, apa yang ingin kamu lakukan? Aku Song Si Huang dari keluarga Song. Kinchuan menatap Song Si Huang yang ketakutan. Dia takut dia akan membunuhnya. Bukannya Kinchuan tidak berani membunuhnya, tapi itu tidak perlu. Ini yang terakhir kali. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lain kali. Kamu bisa memilih untuk tidak mempercayainya, tapi aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Menurutku keluarga Songmu kuat, jadi datanglah lagi. Mari kita lihat apakah kamu mati atau tidak. Tidak peduli siapa dari keluarga Song yang datang untuk menemukanku, kamu akan mati. Kinchuan tersenyum dan berkata. Song Si Huang sedikit ketakutan oleh Kinchuan. Kinchuan ingin menakutinya. Ketika dia kembali, seseorang pasti akan datang. Kinchuan memberi mereka sesuatu. Mereka bisa datang, tetapi mereka harus memikirkannya. 2799 Kinchuan ingin keluarga Song mengetahui kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Song Si Huang akan memberi tahu keluarga Song. Saat itu, dia akan menambahkan kalimat terakhirnya, yaitu kalimat percaya diri. Dengan cara ini, mereka pasti akan berpikir lebih banyak. Mereka sudah mundur ke tempat ini dari luar. Ini adalah ruter retret terakhir mereka. Bagaimana jika mereka bertemu dengan orang-orang Kinchuan yang telah mundur ke tempat ini seperti mereka? Karena Kinchuan terlalu percaya diri, dan kemampuan tempurnya yang mengerikan bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa. Tentu saja, Kinchuan tidak menaruh semua harapannya pada hal ini. Dia masih memiliki kepercayaan diri sekarang, mengandalkan dirinya sendiri, binatang buasnya yang jinak, mata ilahi emasnya, dan token tuan teritorial. Juga, Kinchuan punya teman yang kuat sekarang. Raja Monyet. Keberadaan alam nirvana. Oleh karena itu, bahkan jika sesuatu terjadi antara Kinchuan dan keluarga Song, bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Alasan utamanya adalah keluarga Song terlalu misterius. Lagipula, Kinchuan tidak tahu seberapa kuat keluarga Song. Dia hanya berharap untuk mengejutkan keluarga Song sekarang. Sehingga dia bisa memberi dirinya waktu untuk berkembang. Lagipula, itu bukan yang paling sulit untuk pergi dari tingkat pertama ke tingkat kedua atau bahkan tingkat ketiga ke tingkat keempat dari alam nirvana, terutama untuk seseorang seperti Kinchuan. Sekarang, selama dia berhasil menembus ranah kecil, dia akan lebih percaya diri. Sekarang, terserah keluarga Song untuk memberinya kesempatan ini. Jika ya, maka peluang untuk menang sangat tinggi, sangat tinggi. Jika mereka tidak memberikannya, Kinchuan bukannya tanpa kekuatan untuk melawan. Kemampuannya saat ini sudah cukup untuk menghadapi mereka, terutama karena keluarga Song tidak mampu kehilangan sekarang. Bahkan di sembilan surga, selama dia menunjukkan sedikit kekuatannya yang kuat, dia bisa membuat keluarga Song ragu. Oleh karena itu, ini adalah proses permainan psikologis yang bergantung pada siapa yang bisa bersabar, siapa yang memiliki keberanian dan visi. Kinchuan tidak tahu banyak tentang keluarga Song. Dan keluarga Song tidak tahu banyak tentang Kinchuan. Namun, dia tidak tahu apakah keluarga Song menganggap serius Kinchuan. Kinchuan ingin keluarga Song mengetahui kekuatan tempurnya yang sebenarnya, dan Song Si Huang akan memberitahu keluarga Song. Ketika saatnya tiba, dia akan menambahkan kalimat terakhirnya, yaitu kalimat dengan percaya diri. Dengan cara ini, mereka pasti akan lebih memikirkannya. Mereka sudah mundur ke tempat ini dari luar. Ini adalah ruter-ret-ret terakhir mereka. Bagaimana jika mereka bertemu dengan orang-orang Kinchuan yang telah mundur ke tempat ini seperti mereka? Ini karena Kinchuan terlalu percaya diri, dan kemampuan tempurnya yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dipelihara oleh kekuatan biasa. Tentu saja, Kinchuan tidak menaruh semua harapannya pada hal ini. Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengandalkan dirinya sendiri, hewan jinaknya, mata ilahi emasnya, dan token penguasa teritorial. Juga, Kinchuan sekarang memiliki teman yang kuat. Raja Monyet. Keberadaan lingkaran besar alam Nirvana. Oleh karena itu, bahkan jika sesuatu terjadi antara Kinchuan dan keluarga Song sekarang, bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Alasan utamanya adalah keluarga Song terlalu misterius. Lagipula, Kinchuan tidak tahu seberapa kuat keluarga Song. Sekarang dia hanya berharap untuk mengejutkan keluarga Song. Sehingga dia bisa memberi dirinya waktu untuk berkembang. Bagaimanapun, dari tingkat pertama ke tingkat kedua atau bahkan tingkat ketiga hingga keempat dari alam Nirvana, ini bukanlah yang tersulit, terutama untuk seseorang seperti Kinchuan. Saat ini, selama dia menembus ranah kecil, dia akan lebih percaya diri. Sekarang terserah keluarga Song untuk memberinya kesempatan ini. Jika ya, maka peluang untuk menang akan sangat tinggi, sangat tinggi. Jika mereka tidak memberikannya, Kinchuan bukannya tanpa kekuatan untuk melawan. Kemampuannya saat ini sudah cukup untuk menghadapi mereka. Terutama karena keluarga Song saat ini tidak mampu menanggung kerugian. Bahkan di sembilan surga, selama dia menunjukkan sedikit kekuatannya yang kuat, dia bisa membuat keluarga Song ragu. Jadi sekarang adalah proses permainan psikologis, untuk melihat siapa yang bisa bersabar, siapa yang memiliki keberanian dan visi. Kinchuan juga tidak tahu banyak tentang keluarga Song. Dan keluarga Song tidak tahu banyak tentang Kinchuan. Namun, saat ini, dia tidak tahu apakah keluarga Song menganggap serius Kinchuan. Kinchuan ingin keluarga Song mengetahui kekuatan tempurnya yang sebenarnya, dan Song Si Huang akan memberitahu keluarga Song. Saat itu, dengan kalimat terakhirnya, itu akan menjadi kalimat percaya diri. Dengan cara ini, mereka pasti akan berpikir lebih banyak. Mereka sudah mundur ke sini dari luar, rute mundur terakhir. Bagaimana jika mereka bertemu Kinchuan di sini, apakah dia juga anggota pasukan yang mundur ke sini seperti mereka? Karena Kinchuan terlalu percaya diri, dan kekuatan tempur yang menakutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa. Tentu saja, Kinchuan tidak menaruh semua harapannya pada hal ini. Dia masih memiliki kepercayaan diri sekarang, mengandalkan dirinya sendiri, binatang buasnya yang jinak, mata dewa emasnya, dan token tuan domain. Juga, Kinchuan sekarang memiliki teman yang kuat. Raja Monyet. Keberadaan alam Nirvana. Jadi bahkan jika sesuatu terjadi antara Kinchuan dan keluarga Song, bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Alasan utamanya adalah keluarga Song terlalu misterius. Lagi pula, Kinchuan tidak tahu seberapa kuat keluarga Song. Dia hanya berharap untuk mengejutkan keluarga Song sekarang. Sehingga dia bisa memberi dirinya waktu untuk berkembang. Bagaimanapun, bukanlah hal yang paling sulit untuk berpindah dari tingkat pertama ke tingkat kedua atau bahkan tingkat ketiga ke tingkat keempat dari alam Nirvana, terutama untuk seseorang seperti Kinchuan. Saat ini, selama dia menembus ranah kecil, dia akan lebih percaya diri. Sekarang terserah keluarga Song untuk memberinya kesempatan ini. Jika ya, maka peluang untuk menang sangat tinggi, sangat tinggi. Jika mereka tidak memberikannya, Kinchuan bukannya tanpa kekuatan untuk melawan. Kemampuannya saat ini sudah cukup untuk menghadapi mereka, terutama karena keluarga Song saat ini tidak mampu menanggung kerugian. Bahkan di sembilan surga, selama dia menunjukkan sedikit kekuatannya yang kuat, dia bisa membuat keluarga Song ragu. Jadi sekarang ini adalah sebuah proses permainan psikologis, untuk melihat siapa yang bisa bersabar, siapa yang memiliki keberanian dan visi. Kinchuan tidak tahu banyak tentang keluarga Song. Dan keluarga Song tidak tahu banyak tentang Kinchuan. Tetapi saat ini, dia tidak tahu apakah keluarga Song menganggap serius Kinchuan. Kinchuan ingin keluarga Song mengetahui kekuatan tempurnya yang sebenarnya, dan Song Si Huang akan memberitahu keluarga Song. Saat itu, dengan kalimat terakhirnya, itu akan menjadi kalimat percaya diri. Dengan cara ini, mereka pasti akan berpikir lebih banyak. Mereka sudah mundur ke sini dari luar, rute mundur terakhir. Bagaimana jika mereka bertemu Kinchuan di sini, apakah dia juga anggota pasukan yang mundur ke sini seperti mereka? Karena Kinchuan terlalu percaya diri, dan kekuatan tempurnya yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa. Tentu saja, Kinchuan tidak menaruh semua harapannya pada hal ini. Dia masih memiliki kepercayaan diri sekarang, mengandalkan dirinya sendiri, binatang buasnya yang jinak, mata dewa emasnya, dan token Tuan Domain. Juga, Kinchuan sekarang memiliki teman yang kuat. Raja Monyet. Eksistensi di alam Nirvana. Jadi bahkan jika sesuatu terjadi antara Kinchuan dan keluarga Song, bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Alasan utamanya adalah keluarga Song terlalu misterius. Lagi pula, Kinchuan tidak tahu seberapa kuat keluarga Song. Dia hanya berharap untuk mengejutkan keluarga Song sekarang. Sehingga dia bisa memberi dirinya waktu untuk berkembang. Bagaimanapun, dari tingkat pertama ke tingkat kedua atau bahkan tingkat ketiga hingga keempat dari alam Nirvana, ini bukanlah yang tersulit, terutama untuk orang seperti Kinchuan. Saat ini, selama dia menembus ranah kecil, dia akan lebih percaya diri. Sekarang terserah keluarga Song untuk memberinya kesempatan ini. 2800. Tapi tidak ada jalan lain. Jika mereka membiarkannya begitu saja, keluarga Song tidak akan mampu menanggungnya. Apa yang akan dipikirkan orang lain? Adapun apakah itu salah Song Sihuang, tidak masalah. Di dunia kekuatan, benar dan salah tidak penting. Siapapun yang lebih kuat adalah benar. Yang lemah tidak pernah benar. Song Tiange berkata bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya. Dia percaya diri, sangat percaya diri. Sepanjang jalan, dia selalu tak terkalahkan di dunia yang sama. Jadi sekarang dia bertemu seseorang yang jauh lebih lemah darinya, dia tidak bisa membayangkan dirinya gagal. Kinchuan sudah lama melupakannya dan tidak mengingatnya. Itu bukan masalah besar sama sekali. Bahkan jika keluarga Song datang, dia tidak khawatir. Jika mereka benar-benar berani menyerang, Kinchuan sudah memikirkan tindakan balasan. Adapun seseorang yang datang untuk berunding dengannya, itu bahkan bukan masalah. Ketika Kinchuan melihat bahwa itu adalah Song Tiange, dia tersenyum. Anak muda, meskipun mereka kuat, Kinchuan tidak menganggap mereka serius. Dia tidak peduli apakah mereka jenius atau monster. Kinchuan tidak akan merasakan seberapa kuat mereka. Ketika Song Tiange melihat Kinchuan, dia tidak memandangnya sama sekali. Muda, penampilan muda ini berbeda dari masa mudanya yang sebenarnya. Kinchuan masih sangat muda. Dia lebih muda darinya dan dia adalah seorang pemuda dari Tanah Jiutian. Bahkan jika dia tampil dengan baik, dia masih merasa bahwa pihak lain tidak sebaik dia. Kamu Kinchuan? Aku Song Tiange, Song Tiange dari keluarga Song, kata Song Tiange perlahan. Orang harus tahu bahwa mengatakan saya Song Tiange dan mengatakan Song Tiange dari keluarga Song sama sekali berbeda. Misalnya, siapa saya dan siapa saya di Sekte Pedang Jiutian? Yang pertama hanya siapa anda dan yang terakhir adalah siapa yang bisa anda wakili. Song Tiange dari keluarga Song, jadi bisa dikatakan Song Tiange bisa mewakili keluarga Song. Itu juga menunjukkan bobotnya di keluarga Song. Kinchuan tahu bahwa seseorang dari keluarga Song pasti akan datang untuk menangani masalah ini. Ketika dia melihat Song Tiange datang, Kinchuan merasa lega. Apa artinya ini? Itu berarti keluarga Song percaya bahwa ada seorang ahli di belakangnya dan ada kekuatan tersembunyi. Kalau tidak, dia tidak akan meminta Song Tiange untuk datang. Masalah kaum muda harus diselesaikan oleh kaum muda. Mereka merasa Song Tiange cukup luar biasa dan pasti luar biasa di antara anak muda. Karena itu, mereka tidak khawatir. Bahkan jika Song Tiange benar-benar melumpuhkan Kinchuan, mereka hanya bisa membiarkan anak muda berprestasi lainnya mencari keadilan. Oleh karena itu, inilah yang mereka rencanakan. Selain itu, mereka juga ingin Song Tiange menguji fondasi pihak lain. Misalnya, lawan telah mengirim seorang ahli untuk melukai atau bahkan membunuh Song Tiange. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu berarti pihak lain sama sekali tidak peduli dengan klan Song. Saat ini, keluarga Song benar-benar perlu berpikir dengan hati-hati. Haruskah mereka berjuang sampai mati atau menanggung penghinaan dan bertahan di celah? Kinchuan tersenyum pada Song Tiange. Saya Kinchuan. Aku tidak suka bertele-tele. Bagaimana dengan ini? Ayo bertarung, kata Song Tiange langsung. Ini mengejutkan Kinchuan. Dia mengira pihak lain akan mengatakan banyak hal sebelum datang ke sini. Sepertinya dia salah menebak. Tetapi ini tidak berarti pihak lain ingin berbicara dengannya. Sekilas, Kinchuan tahu bahwa Song Tiange adalah orang yang sangat sombong dan sombong. Tapi itu juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang luar biasa yang memiliki modal untuk menjadi sombong. Pihak lain ingin menjatuhkannya. Setidaknya, dia ingin membalas dendam untuk Song Si Huang dan martabat keluarga Song. Oke, Kinchuan mengangguk. Itu tidak buruk untuk bertengkar. Kinchuan juga ingin bertarung. Selain itu, dia tidak bisa menghindarinya, dan tidak perlu melakukannya. Song Tiange sedikit terkejut karena dia setuju begitu cepat. Faktanya, dia siap bahwa Kinchuan tidak akan setuju, tetapi Kinchuan setuju begitu cepat, yang membuat banyak kata yang telah dia persiapkan menjadi sia-sia. Silakan, Song Tiange memberi isyarat, tolong. Keduanya datang ke arena bela diri kota suci. Karena mereka akan bertarung, mereka harus belajar dari satu sama lain. Pada akhirnya, mereka memilih untuk datang ke sini. Ini juga semacam sikap. Ini adalah kompetisi, kompetisi, bukan pembunuhan. Ini juga rencana Song Tiange. Jika aku membunuhmu di arena bela diri ini, itu hanya berarti kamu tidak sebaik aku dan aku gagal. Kedua belah pihak sudah siap. Tidak ada yang tahu kapan banyak orang datang. Lagipula, masalah Kinchuan yang melukai Song Si Huang telah menarik banyak perhatian. Mata banyak orang tertuju pada keluarga Song. Mereka tahu seberapa kuat keluarga Song saat pertama kali datang. Bahkan tempat tinggal mereka sekarang diberikan kepada mereka oleh orang lain. Keluarga Song sangat kuat, tetapi juga sangat kuat. Sekarang Kinchuan telah melukai Song Si Huang, banyak orang meregangkan leher mereka untuk menonton, menunggu perkembangan selanjutnya dari masalah ini. Minat mereka bisa dikatakan sangat tinggi. Saat Song Tiange keluar dari keluarga Song, berita sudah menyebar. Itulah mengapa ada begitu banyak orang di sekitar Song Tiange dan Kinchuan saat mereka tiba di arena bela diri. Sedangkan untuk para penonton, Song Tiange sepertinya tidak melihat mereka. Di matanya, para penonton ini tidak bisa melihatnya sama sekali. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang-orang ini bukanlah apa-apa di matanya. Dia bisa langsung mengabaikan mereka. Dia hanya memperhatikan Kinchuan. Sekarang dia hanya punya satu pikiran. Bunuh Kinchuan. Iya, dia ingin membunuh Kinchuan. Tidak peduli apakah dia keturunan dari kekuatan besar atau bukan, keluarga Song bukanlah kekuatan kecil. Mereka masih memiliki yayasan. Di sembilan surga, mereka tidak takut pada siapapun. Anda menyembunyikan kekuatan Anda. Terus, keluarga Song juga bisa dikatakan lebih kuat darimu. Kinchuan bisa merasakan wilayah Song Tiange. Sangat kuat. Dia sudah berada di Nirvana Perfect Realm di usia yang begitu muda. Pada prinsipnya, kekuatan ini adalah alam terkuat di sembilan langit. Tapi sekarang ada pengecualian, Raja Kera. Raja Kera membiarkan Kinchuan melihat peluang. Tapi kemunculan orang-orang dari keluarga Song ini membuat keraguan Kinchuan yang tersisa benar-benar hilang. Apa yang dia pikir benar, tetapi tidak ada metode. Semuanya memiliki caranya sendiri. Tanpa metode, itu lebih sulit daripada mencapai langit. Tapi begitu dia mendapatkan metodenya, bisa dikatakan sesederhana air minum. Kinchuan harus menemukan metode ini ketika dia mencapai Nirvana Perfect Realm. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia bisa memasuki Nirvana Perfect Realm. Lupakan saja, tidak perlu memikirkan hal ini sepagi ini. Dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran di depannya terlebih dahulu. Kinchuan melihat niat membunuh di mata Song Tiange. Ini membuat Kinchuan sedikit mengernyit. Bagi orang yang ingin membunuhnya, Kinchuan umumnya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Karena kamu ingin membunuhku, aku tidak perlu bersikap sopan. Oleh karena itu, Kinchuan telah menyingkirkan jejak rasa kasihan di dalam hatinya. Lagu Tiange bergerak. Kekuatan Song Tiange secara alami tidak perlu dikatakan lagi, dia berada di Nirvana Perfect Realm. Dan metode kultivasi yang dia kembangkan adalah teknik 3000 gajah ilahi. 3000 ini bukanlah angka yang akurat. Setiap kali teknik ini meningkat, itu setara dengan memiliki kekuatan gajah dewa. Ini adalah gajah dewa, bukan gajah biasa.